Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya, ketemu lagi dengan aku, Revit Props Hari ini aku mau nge-compare dua beauty blender Yang satu merek Miniso, yang satu Funbo Dan dua-duanya ini harganya ada di range Rp30.000an Yang bakal aku compare ini, ya memang beauty blender yang kastanya sama Berada di level yang sama, karena harganya pun sama Banyak banget yang minta aku buat compare dua beauty blender ini So ya, kali ini aku bakal langsung nge-compare di hadapan kalian langsung Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya Udah, sekarang kita langsung nge-compare dua-duanya aja, yuk! Berikutnya aku bakal ngasih liat kalian perbedaan dari dua beauty blender ini Jadi aku bakal pake dua beauty blender ini untuk makeup-an Sisi yang kanan pakai Miniso, sisi yang kiri pakai beauty blendernya Funbo Terima kasih telah menonton Nah기를 mau nge-ompare dua Dari perbandingan hasil kedua produk ini Pastinya lebih flawless sisi yang sebelah kiri yang pake Vanbo ketimbang yang pake Miniso Terus kalo misalnya untuk klaim produk Vanbo sendiri Nih dikemasannya Ini latex free Terus non-allergenic Odor free Antibacterial No loose particle Dan kalo misalnya aku compare nih keduanya Emang sih lebih squishy yang Vanbo daripada yang Miniso Kalo misalnya untuk Miniso sendiri Menurutku sponge yang pernah aku cobain yang paling squishy itu yang lucu ini nih Yang gemes ini Nah yang ini Ini squishy banget Cuma dia agak ringkih Dan ini udah susah banget dicarinya dimana-mana Aku suka banget sama yang ini Cuma di bagian necknya ini agak ringkih Jadi kayak takutnya nanti patah Tapi ini udah hampir 6 bulan aku pake Dan hingga detik ini masih awet-awet aja Cuma ini belum aku cuci Jadi aku belum mau pake juga Dan aku nge-comparenya dua ini Karena menurutku ini ujungnya sama-sama lancip Yang ini model teardrop gitu kan Yang ini modelnya kayak semi hourglass Karena modelnya kayak ya gitu kan Kayak lekukan tubuh Cuma ujungnya sama nih Sama-sama lancip Ini salah satu beauty sponge-nya Miniso Yang aku punya dari ujungnya lancip cuma ini Makanya aku compare-nya sama yang hijau ini Setauku kalo misalnya untuk Miniso Beauty sponge ini harganya Rp39.900 Dan kalo Vanbo ini harganya Rp35.000 Gampang banget ditemuinnya Di Nauti ada Terus katanya di Carrefour juga ada Aku belum pernah liat Terus ada lagi yang bilang di Watson's Apa Guardian gitu Di drugstore katanya juga udah ada Cuma kalo yang Miniso ini Dia pun mulai agak susah nih dicarinya Karena lagi ada model-model baru gitu Itu tiap bulannya sayang aja sih Tiap bulan kayak ada yang baru Terus yang lama udah gak diproduksi lagi gitu Padahal kan kadang kita kalo misalnya Udah cocok satu pengennya beli ini terus kan ya Setuju gak sih? Dan tadi tuh aku juga udah nyobain Buat ngeblend produk creamy Di area mata aku Ini aku pake Dear Me Beauty Dear Alice Ini kayak 3 in 1 lip crayon gitu Dan ternyata lebih gampang Untuk ngeblend pake beauty blendernya Vanbo Ketimbang Miniso Terus pas aku ngeblend Terus tadi pas aku pake untuk ngeblend foundation Sama concealer pun Lebih gampang pake yang Vanbo Lebih cepet gitu ketimbang Pakai Miniso Padahal aku pakenya yang Area agak datarnya ini loh Makin keujung Malah lebih susah lagi Buat ngeblendnya kalo yang Miniso Kalo Vanbo makin keujung tuh Makin enak gitu loh Buat ngeblend Karena dia bisa menggapai sudut-sudut Yang emang susah dijangkau Dengan kuas Aduh kalo misalnya ditanya Disuruh pilih nih antara dua ini Beauty blendernya Miniso atau Vanbo Aku pilih Vanbo Mohon maaf banget Miniso Sepertinya aku beralih Dari beauty blendernya Miniso Ke beauty blendernya Vanbo Setelah aku compare Ternyata ini lebih asoy gitu Cuma memang Ini Tidak bisa ya Dibandingkan dengan Beauty blender merek Beauty blender aslinya Karena ya dari sisi harganya pun beda Cuma kalo misalnya untuk Seharga Rp30.000 Menurutku ini worth it Worth to buy Worth to try Karena ya emang membantu banget untuk mengaplikasikan produk makeup di wajah Kalo kalian sendiri udah pernah nyobain belum sih beauty blendernya Vanbo ini Share dong quick review berdasarkan pengalaman kalian juga di kolom komen di bawah Aku tunggu ya komen-komennya Anyway makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampe abis It means a lot for me Jangan lupa untuk tinggalin jejak juga dengan klik like dan subscribe channel youtube aku pastinya Terus jangan lupa aktifin bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi jamin squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini And once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Sub indo by broth3rmax